Terima kasih telah menonton! 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 ada yang murtanya kan silahkan Pak Kebet mohon izin terima kasih Pak Kabit Rumas Bapak Brigadir Jenderal Polisi rekan-rekan sekalian tadi penjawab pertanyaan yang tadi apa latar belakangnya latar belakangnya motivasinya adalah mencari keuntungan uang udah pasti dari mana pastinya karena dari dari hasil itu kemudian diuangkan dengan dua cara yaitu dijual dan diagunkan atau dijadikan hak tanggungan di bank rekan-rekan media yang saya hormati tentunya rekan-rekan bertanya ada dua ada dua klaster yang pertama adalah klaster pelakunya yang kedua adalah klaster notaris disini ada peran dari tiga tersangka yang saat ini sudah ditahan yang pertama yang suami istri dia mendapatkan untuk pengurusan tanah surat tanah kemudian yang memerintahkan kebetulan sudah meninggal dunia kemudian timbulah niat itu dan komunikasikan dengan salah satu tersangka kita yang berperan sebagai notaris hal ini tidak akan terjadi tindak pidana ini tidak akan terjadi secara sempurna hampir semua boleh saya bilang 99,9 persen perkara tanah tidak dikerjakan oleh satu orang dan melibatkan berbagai macam profesi salah satunya adalah profesi sebagai notaris kenapa karena terjadinya peralihan hak atas objek tidak bergerak dari dengan cara yang salah pintunya pintunya itu adalah melalui notaris kurang lebih ada empat hal peralihan hak itu bisa terjadi yang yang pertama karena jual beli yang kedua mungkin karena hibah yang ketiga karena waris yang keempat karena putusan pengadilan semuanya prosesnya melalui notaris maka peralihan hak ini bisa terjadi sehingga peralihan hak yang salah dapat bisa dipastikan ada peran notaris disana apa caranya caranya pasti ada SOP yang dilanggar contoh yang paling sederhana adalah tidak hadirnya para pihak dihadapan notaris dan tidak terselenggaranya kewajiban dari para pihak sehingga bisa beralih dalam perkara ini ada yang dipalsukan apa saja kah yang dipalsukan itu yang pertama yang dipalsukan adalah akte kuasa menjual jadi dibuat oleh notaris seolah-olah tersangka ini berhak menjual terhadap objek itu setelah ada hak untuk menjual karena objeknya ada di Jakarta Barat sedangkan notaris tersangka ini adalah berkedudukan di Tangerang maka dilakukanlah notaris A notaris nama ini siapa N tersangka I nah inilah yang membuat bagaimana proses pembuatan akte jual pertama akte yang dipalsukan adalah akte kuasa menjual dari akte kuasa menjual lahirlah peristiwa jual beli lahirlah akte jual beli setelah akte jual beli diurus di BPN balik nama oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dari BPN kemudahan masyarakat untuk mengecek ternyata haknya dia yang 6 sertifikat itu sudah berubah atas nama orang lain timbul pertanyaan bagaimana cara merubahnya ternyata melalui satu proses akte jual beli yang salah kok bisa orang yang tidak punya hak menjual belikan oh ternyata ada akte lagi diatasnya yaitu kuasa menjual akte kuasa menjual yang juga dipalsukan terhadap kepalsuan kepalsuan tadi maka beralih lah hak korban kepada pihak lain secara melawan hukum itulah yang kemudian dituntut dengan pasal 263 264 dan juga 266 KUHP begitulah kira-kira ceritanya nah karena rekan-rekan banyak yang bertanya Pak terus posisinya Mbak Mirina Jubir gimana di rumahnya dalam posisi ini dia adalah merupakan salah satu korban salah satu korban dari almarhum ibunya dengan para ahli warisnya dan saat ini sudah kita tangani unsur pidana nya masuk oleh karena itu terhadap yang bersangkutan dilakukan upaya paksa seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabit Humes perkara ini belum selesai sampai disini kita masih akan lakukan terus pendalaman siapa yang bermain dibelakangnya namanya mafia itu tidak dikerjakan sendiri ini yang masih akan terus didalami oleh Bapak Subit Harda beserta jajaran itu mungkin bisa menjawab pertanyaan yang tadi sekaligus menjelaskan kronologis dan peran dari para tersangka cukup ya terima kasih Pak saya tentang notaris yang berperan ini karena selama ini kan peran notaris itu sangat besar apakah notaris ini juga termasuk yang pernah melakukan hal-hal yang sama karena begitu mudahnya dia melakukan agak sebuah ini dan terus dia bisa melakukan jika notaris tidak biasa melakukan itu kayaknya berat agak susah untuk melakukan itu dan dia punya hubungan dengan apakah yang seperti Bapak bilang tadi ada geng lain atau kelopok lain yang masih diusul karena kan secara pemikiran orang awam seorang pembantu pembantulah asisten rumah tangga punya peran namanya punya jahilan kemudian dia bisa melakukan merupakan semua ini jika tidak ada pihak-pihak lain dibaliknya dia itu mungkin arahannya apakah selama ini pihak yang dimaksudkan itu dari geng yang selama ini lagi diusul oleh Polda Metro terkait dengan perintah presiden trus-trus Apowi tentang kelompok-kelompok mafia tanah yang sangat merosakkan dalam ini baik terima kasih pertanyaannya apakah sudah ada sebelumnya terhadap persangka sampai sejauh ini kita tidak memiliki catatan terhadap persangka ini pernah melakukan atau tersangkut perkara pidana namun dengan dengan saat ini ditetapkan sebagai persangka kita akan lakukan mendetail untuk penyelidikan dan penyelidikan secara mendetail kalau misalnya ada kita akan terus tindak lanjuti sudah banyak nih sudah banyak perkara tanah yang ada di Polda Metro Jaya yang sudah kita ungkap tetapi akan terus terjadi rekan-rekan sekalian kesulitannya terhadap masalah tanah ini adalah kadang-kadang korbannya itu tidak tahu korbannya itu tidak tahu kalau suratnya alas haknya terhadap objek tidak bergerak sudah berbalik nama ini mengandai-andai aja nih mengandai-andai andai kata misalnya keluarga korban tidak mengecek ke BPN dia nggak tahu kalau itu sudah berubah bahkan sudah jadi hak tanggungan bahkan sudah diduduki oleh pihak ketiga dan lain sebagainya berbeda dengan tindak pidana yang sifatnya kekerasan begitu kejadian dia langsung merasa sebagai korban tetapi dalam hal perkara tanah kadang si korban tidak menyadari sehingga objek tanah tidak objek yang tidak bergerak ini berupa tanah atau rumah itu sudah bergeser bahkan kepada pihak-pihak lain yang perlu melibatkan ini sehingga dihadirkanlah nanti dari BPN supaya nanti hak-hak para korban ini bisa dikembalikan lagi karena pada dasarnya pelapor bukan hanya tuntutan kepada pidana tetapi lebih kepada mengembalikan haknya agar dapat rasa keadilan dia dalam laporan polisi orangnya ditahan haknya bisa kembali itu harapannya demikian pak kabin ya nanti sini juga saya bawa pak kadu BPN RKI Jakarta kita sambil menjelaskan apa yang disampaikan oleh talipa dirkribung bisa dijelaskan juga karena haknya haknya orang setelah laporan pidana di begini sudah berubah namanya haknya kembali seperti apa yang dijelaskan dulu oke jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya